Karena aku belum mau pulang. Kalau misalnya aku ditangkep sama bodyguard, ya pasti aku bakal disuruh pulang lah. Terus katanya tadi kamu lagi bareng sama cowok. Iya, itu pacar kamu. Siapa yang mau pacaran sama cewek cucu di sekolah? Lagian di keluarga kita juga gak ada larangan buat pacaran kok. Annyong, Era. Kok makannya sendirian aja sih gak ngajak gue? Kamu mau apa? Ya mau gangguin lo lah. Enak aja lo mau makan tenang kayak gini. Kenapa kamu selalu jahat ke aku? Gue gak pernah jahat sama lo. Tapi gue kasihan sih ngeliat lo dibully. Tapi ya senang juga. Mending rambut lo dibasahin gak sih? Ya! Weh, gue udah sering kan peringatin lo buat jangan ganggu Era. Aku gak gangguin Era, Sojun. Aku cuma ngomong biasa sama dia. Iya kan? Era, kajah. Era. Kenapa kamu diem aja waktu nahal ngebully kamu? Weh, Era. Aku takut. Kalau kamu takut, dia bakalan semangat. Dan dia bakal terus-terusan ngebully kamu. Mias. Gak usah minta maaf sama aku. Tapi minta maaf sama diri kamu sendiri. Ini aneh. Aku bukannya mau marahin kamu. Cuma aku gak suka aja kalau misalnya mereka terus-terusan ngebully kamu dan kamu diem aja. Ara. Lain kali coba deh kamu ngelawan mereka sekali-sekali. Dek. Kamu takut sama aku. Anio. Terus kenapa kamu nunduk terus? Kamu gak mau natap aku. Tapi kamu lagi marah. Ya gimana aku gak marah kalau misalnya kamu gak pernah dengerin omongan aku. Lawan mereka. Lawan yang ngebully kamu. Jangan marah lagi ya. Arasso. Yaudah. Ayo kita cari makan. Kamu belum makan kan? Dek. Kajak. Kamu gak apa-apa aku turunin disini. Sojun. Gue mau. Ah. Arasso. Yaudah. Kamu duluan aja. Biar aku liatin dari sini. Gencana. Rumah aku lagi deket kok. Disana. Weh. Kamu hati-hati ya. Ah. Kenapa dia lucu banget sih? Capek banget. Gue pura-pura jadi cewek cupu di sekolah. Yes. Sibal. Kenapa harus ketemu dia sih disini? Agassi. Ah. Sojun. Semoga aja dia belum pergi. Agassi. Ah. Sojun. Aira. Kenapa? Bawa aku pergi dari sini. Mau. Pali. Ah. Arasso. Arasso. Sojun aku takut. Udah tenang. Tenang aja. Ada aku. Agassi. Silahkan ikut saya. Jogus ya yo. Kamu tidak perlu ikut campur. Anda mau saya laporkan polisi karena tindakan penculikan. Mau? Mending kamu pergi sekarang sebelum saya lapor polisi. Kamu tidak tahu saya siapa. Saya gak mau tahu siapa kamu. Kalau begitu saya permisi. Sojun. Aku takut banget. Gencana ya Ra. Ada aku sekarang. Kamu tenang ya. Aku mau. Emang yang tadi itu siapa? Gak tahu. Tapi tadi dia tiba-tiba ngejar aku gitu. Loh ragu. Dia udah ngapain kamu aja. Kamu gak apa-apa kan? Anio. Gencana. Cinja? Deh. Cinja. Kalau kamu dikejar kayak tadi itu lagi. Kamu telepon aku ya. Arasso? Ya udah. Mending kita pulang yuk. Aku anterin kamu. Ah. Ante. Weh. Aku lapar. Gimana kalau misalnya kita makan aja? Arasso. Kajak. Ayo kita liatkan boxing lagi. Gak ah. Males. Terus tadi kata bodyguard kamu. Katanya kalian main kejar-kejaran ya? Deh. Kenapa bisa? Ini semua gara-gara apa? Yang selalu aja nyuruh-nyuruh bodyguard ngikutin aku. Terus kenapa kamu lari? Karena aku belum mau pulang. Kalau misalnya aku ketangkep sama bodyguard ya pasti aku bakal disuruh pulang lah. Terus katanya tadi kamu lagi bareng sama cowok. Iya. Itu pacar kamu. Siapa yang mau pacaran sama cewek cupu-culun di sekolah? Lagian di keluarga kita juga gak ada larangan buat pacaran kok. Kalau gue ngasih tau siapa gue sebenernya, orang-orang bakal temenan sama gue cuma karena gue kaya. Ya salah lo sendiri. Ngapain pura-pura jadi anak cupu. Biarin aja lah. Tapi akhirnya karena lo pura-pura, lo jadinya gak punya temen. Deh. Lo masih sering dibully. Ante. Lagian Sojun bakal selalu nindungin gue. Sojun? Cowok yang tadi bareng sama lo itu? Iya. Ah. Beneran pacar ternyata. Anio. Yaudah lah yuk. Udah lama nih kita gak latihan boxing. Ya cupu. Dia lagi. Mau ikut gue gak? Anio. Udah berani lo sama gue ha? Gue udah muak ya sama lo. Moh? Weh. Kaget. Lo cuma pura-pura cupu selama ini. Anio. Tapi yang ngelabelin gue itu cewek cupu itu lo sendiri. Bukan gue. Lo. Apa? Lo mau apa? Aku udah ngajar ya lo. Haji mana? Hah? Anio. Sojun? Gue gak udah sering bilang. Jangan gangguin era. Masih belum puas lo ha? Hanio. Gue ngapa-ngapain dia. Gue bakal ngelaporin kelakuan lo sampe lo keluar dari sekolah. Udah. Ayo era. Ya era. Apa? Mo. Aku jadi ngerasa kasihan deh sama Sojun. Weh. Kira-kira dia marah gak ya? Kalo dia tau selama ini aku cuma pura-pura jadi cewek culun. Kenapa dia harus marah? Ya karena aku udah bohongin dia. Dia suka sama kamu. Mola. Tapi kayaknya iya. Ya bener sih. Gak ada cowok yang suka sama cewek cupu. Ya kalo dia gak suka kenapa dia peduli banget sama cewek cupu ini? Terus kenapa dia suka sama lo? Kan? Aiguh. Walaupun gue cupu, tapi kecantikan gue tetep gak bisa ditutupin. Ah shit. Weh. Kayaknya di perusahaan apa lagi ada masalah deh. Masalah apa? Gue juga gak tau. Tapi nih saham perusahaan kita lagi turun banget. Cijak. Mola. Apa ada masalah serius? Kayaknya ada orang yang mau jatuhin perusahaan apa. Aku bakal bantu cari tau. Ya era. Perusahaan SC ini perusahaan apa ya? Kata opa perusahaan ini yang berusaha jatuhin perusahaan apa? Siapa ya kira-kira? Eh, mereka siapa lagi? Ini bodyguard gue pada kemana sih? Ya. Andeh, andeh. Aduh, harus telepon Sojun nih gue. Sojun, Sojun tolong. Eh, jangan kabur lo. Mau kemana lagi kamu ha? Kalian mau apa? Kita nih mau nangkep kamu lah. Kamu gak perlu tau. Kami ditugaskan untuk menangkep kamu. Silo semua. Siapa yang hero kalian? SJ. SJ. Era. Kamu gak apa-apa. Tee, gencana. Kamu ngelawan mereka sendirian? Iya. Kalau kamu bisa bela diri, kenapa kamu diem aja waktu dibully? Aku cuma gak mau gunain kekuatan aku sembarangan. Tapi kalau kamu ngelawan mereka, pasti mereka gak akan berani ngebully kamu lagi. Parah. Iya, nih. Aku marah-marahin kamu terus. Perusahaan tadi waktu aku telepon, aku belum ngasih tau alamat aku dimana deh. Kok kamu bisa langsung tau sih lokasi aku? Bukan kamu ada nge-share log aku ya? Jinja? Mungkin iya. Tapi aku lupa. Kamu beneran gak apa-apa kan? B. Jinja? Gencana? Sojun? W. Kamu kenapa baik banget sama aku? Padahal aku cuma cewek culun di sekolah. Nah, cuwayo. Kalau kamu tanya alasannya aku gak tau. Yang aku tau aku cuma suka sama kamu. Nado. Teh? Nado, cuwayo. Era. Apa udah tau siapa yang mau jatuhin perusahaannya apa? Siapa? Perusahaan SJ. Kalau itu aku tau. Kan apa udah bilang kemarin. Dengerin dulu. SJ itu ternyata nama perusahaannya berasal dari nama anaknya. Jadi si SJ itu anaknya. SJ itu ternyata singkatan dari nama anaknya. Terus singkatan SJ apa? Sojun. Mo, ragu. Deh... Era. Miah nih. Aku terlambat. Iya. Kenapa? Penampilan kamu kok beda? Jadi kamu bohongin aku selama ini, SJ? Peran yang kamu mainin bagus juga. Mo. Kamu deketin aku tuh cuma buat permainin aku dan buat tau info-info tentang perusahaan papa aku kan? Eee... Jadi kamu udah tau. Kamu juga peran cewek cupu dan culun. Era. Apa? Di dunia bisnis itu semuanya palsu. Aku, kamu, kita juga cuma ngejalanin peran kita masing-masing. Di antara kita gak ada yang salah. Karena kita ada dalam perang dan cinta. Aku pamit. Dan mungkin nanti hubungan kita gak akan bisa se-akrab dulu lagi. Dan untuk kamu, berhenti pura-pura supaya kamu gak terus-terusan dibully. Aku pergi. Aku selama ini emang cuma pura-pura. Tapi perasaan aku beneran. Nih aneh, Era. 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 Nih aneh. Nih aneh. Nih aneh, Era. 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 Nih aneh, Era.